Intro Beli 1, dapet gratis 3 Membangun demokrasi cerdas menuju pemilu yang aman, tertib dan sejuk Polres Badung bersama tokoh masyarakat Kota Utara Melaksanakan Safari Kamtip Mas Pilak dan Pilpres 2019 Di Gor Segara Perancak Tibu Beneng Canggu, Kota Utara Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Badung AKBP Yudit Satria Hananta Camat Kota Utara Anak Agung Ngurah Arimbawa Tokoh masyarakat Kota Utara yang juga mantan Wakil Bupati Badung Imade Sudiana Dan Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Badung Imade Suryananda Pramana Yang juga salah satu caleg DPRD Badung Polres Badung bersama ribuan warga Kota Utara mereklarasikan pemilu damai Menjelang hari pencoblosan 17 April 2019 Dalam sempatan itu Suryananda salah satu tokoh muda di Kota Utara Terut menyatakan kebulatan tingkat dan menyatakan ikrar pemilu damai Kapolres Badung AKBP Yudit Satria mengapresiasi masyarakat dan tokoh kota Utara Yang menghadiri Safari Kamtip Mas Pores Badung Acara tersebut dijelaskannya menjadi upaya menciptakan Pilpres dan Pilpres 2019 yang aman, tertib dan sejuk Serta mengajak semua kalangan untuk memerangi pemerintahan hoaks dan ujaran kebencian Yang membuat situasi dan kondisi tidak kondusif Selamat malam, baik pada malam hari ini kami dari Polres Badung mengadakan Safari Kaplimas Yaitu dalam rangka menyambut pemilu tahun 2019 Jadi kami melaksanakan ini untuk mencoblosanisasikan agar pelaksanaan pemilu tetap damai, aman dan sejuk Khususnya di wilayah Polres Badung Dan kami laksanakan ini terus menerus Selain hanya di Kota Utara Kami akan laksanakan juga di Abian Semal, Mengwi dan di Petang Dan juga pada sehari-hari, setiap hari Kami terus melaksanakan patroli Kaplimas ini Juga selalu memberikan semburan-semburan kebaikan Untuk pelaksanaan kampanye Usai membacakan ikral pemilu damai Mande Sidiana menyampaikan mewakili tokoh masyarakat di Kota Utara Diaknya berharap di Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia di tahun politik Seluruh komponen harus bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan sebagai tanggung jawab bersama Kegiatan yang diinisiasi Kapolres Badung tersebut patut diacungi jempol Sebagai upaya menjaga keamanan yang sesungguhnya bukan saja tugas pihak kepolisian Namun juga seluruh elemen masyarakat Bentuk kebelatan tekad dengan pihak kepolisian ini diharapkan mampu mengawal pemilu 2019 Agar berjalan lancar, damai dan aman Dan kalau kita berbicara masalah keamanan, ketertiban, kenyamanan Itu memang tanggung jawab daripada masyarakat umum Atau komponen, seluruh komponen masyarakat Badung Dan untuk itu kita bersatu padu dengan pihak keamanan dari kepolisian Bagaimana caranya membulatkan tekad Agar pemilu 2019 itu bisa berjalan dengan lancar, damai dan nyaman Wakil Ketua Karang Taruna Kabupaten Badung Imade Suryananda Parapana Yang hadir mewakili kalangan generasi milenial mengapresiasi safari kampi pas pemilu 2019 Ketua DPC Taruna Merah Putih Kabupaten Badung tersebut Maju menjadi calak DPRD Badung Dapil Kota Utara Nomor urut 4 dari PD Perjuangan Suryananda menegaskan sebagai komponen bangsa Keterisi muda memiliki peranan sebagai garda terdepan Untuk bersinergi dengan kepolisian dalam rangka mengamankan pesta demokrasi pemilu serentak Terjaganya kondisi tetap aman, tertib dan sejuk Tanpa adanya berita hoaks Akan mengarahkan masyarakat untuk mampu membangun demokrasi yang cerdas Pengusaha muda ini juga menegaskan Pemilih dari kalangan milenial jumlahnya sangat besar Dan akan menjadi salah satu penentu kekuatan politik pemilu 2019 Bagaimana kita harus menjaga ketertiban atau kesejukan dalam fileg atau filprasi itu sendiri Kalau saya sendiri sangat menghimbau generasi-generasi muda tentunya Apalagi melihat jumlah pemilih dari generasi muda itu sangat banyak Kalau tidak salah hampir 40% Nah ini kan jumlah persentase yang sangat menentukan dalam pemilihan itu sendiri Maka saya menghimbau dengan sangat serius Bahwa kita harus cerdas Mengelola emosi dan juga cerdas memilah informasi Puncak deklarasi ditandai pembacaran ikrat pemilu damai oleh Madi Sudiana Komoden Masyarakat Bandung menyatakan empat sikap Yakni yang pertama Selalu setia kepada NKRI Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Kedua, berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat Di Kabupaten Bandung yang aman dan kondusif Ketiga, bertekad dan mendukung sepuluhnya Demi kelancaran dan sukses pemilu 2019 Di Kabupaten Bandung yang aman, sejuk dan damai Keempat, berkomitmen menolak penggunaan kampanye hitam Penyebeluasan berita bohong hoax, fitna, isu sara dan ujaran kebencian Tim Liputan Bali TV